Halo co-friends, berikut adalah soal tentang teori kemagnetan pada kompas. Di soal ditanyakan sudut antara jarum kompas dengan arah utara sebenarnya disebut titik-titik. Kutub magnet bumi tidak tepat berada di kutub utara selatan secara geografis. Hal ini menyebabkan garis-garis gaya magnet bumi mengalami penyimpangan terhadap arah utara dan selatan bumi secara geografis. Sehingga, jika kita melihat jarum kompas dalam keadaan seimbang, kutub utara jarum kompas tidak menunjuk arah utara yang sebenarnya dengan tepat, tetapi sedikit menyimpang. Sudut penyimpangan yang terbentuk antara jarum kompas dengan arah utara sebenarnya atau arah utara secara geografis disebut sudut deklinasi. Di opsi A terdapat inklinasi. Inklinasi adalah sudut yang terbentuk dari penyimpangan magnet terhadap arah barat dan arah timur secara geografis. Di opsi C ada kutub. Karena soal ini tentang teori kemagnetan, kutub yang dimaksud di sini adalah kutub bumi, yaitu dua titik yang membentuk garis perputaran planet bumi. Ada dua kutub di bumi, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Opsi D adalah bumi. Bumi adalah planet ketiga dalam sistem tata surya yang menjadi tempat tinggal bagi makhluk hidup. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang B. Sampai jumpa di soal berikutnya. Sampai jumpa di soal berikutnya. Sampai jumpa di soal berikutnya.